Hai Hai guys kembali lagi di channel aku Fitri anime suri kali ini aku itu mau share resep dimana sesuai request subscriber aku jadi ada yang request ke aku tuh anak kos aku tuh pengen banget bikin brownies cuman aku tuh males banget harus beli tepung aku harus beli coklatnya coklat bubuk segala pengembang terus ya bahan-bahan yang kayak nggak bisa langsung habis gitu aku ngerti banget buat yang kalian para anak kos pasti pengen banget nyemil tapi pengennya yang praktis gitu kan jadi kali ini aku udah share maka kalian harus bikin ya dan share video aku ini kita langsung aja kalian cuman perlu satu butir telur margarin yang dicairkan nih cairkannya itu jangan sampai jadi minyak ya cukup seperti ini lalu kalian dingin ini sebanyak 100 gram paling terpenting ini dia tata kalian perlu bubuk dari pondan ini merek pondan ya terus brownies kayak gini ini tuh banyak banget variannya nanti aku akan tulis linknya di deskripsi box kalian bisa beli di situ ini tuh bisa dikupus bisa dipanggang tanpa mixer ya ampun bener-bener nggak ribet banget kan praktis pokoknya dan juga dilengkapi sama petunjuk penyajian jadi kalau misalkan kalian masih pemula banget kalian bisa baca di petunjuk penyajian ini Oke kita langsung bikin aja ya Nah jadi aku akan panaskan oven terlebih dahulu sekitar 10-12 menitan karena disini browniesnya mau aku panggang kalau misalkan kalian enggak punya oven kayak anak kosan gitu kan enggak punya oven tuh kalian bisa kukus adonannya karena ini browniesnya itu bisa dikukus ataupun dipanggang praktis banget ini kita wis ya atau kalau kalian enggak punya wis kalian bisa pakai garpu sama aja ini diwis sampai berbusa ya Oke seperti ini sudah berbusa ya selanjutnya kita akan tambahkan 4 sendok makan air ini ini air biasa ya satu dua tiga empat lalu kita masukkan juga margarinnya ini Oke sudah tercampur kita masukkan bahan keringnya ini tuh bikin brownies sekarang tuh gampang banget buat kalian yang enggak punya timbangan kalian bisa bikin tetapi guys bisa bikin enggak punya oven kalian bisa kukus terus enggak punya wis kalian bisa pakai garpu apa lagi coba Oh jadi aku baru tahu rupanya atau tepungnya ini udah ada coko chipnya ya ampun berarti aku enggak perlu lagi nambahin coko chip yang ini nanti untuk pembelian tepungnya ini aku akan cantumkan linknya di deskripsi box kalian bisa langsung tuh beli dan kalian juga bisa beli varian rasa lainnya seperti ini udah rata tuh jadi dia tuh lebih kental ya rupanya kita sejarah loyang ini aku ada loyang ukuran 20 kali 10 dan aku udah lapisi sama kertas roti atau kertas baking supaya enggak lengket ya kita boleh masukkan ke dalam sini adonannya ini kita ratakan ya Oke jadi karena udah ada coko chipnya di dalam aku akan kasih taburan keju aja bagian atasnya Oke ini dia browniesnya siap kita panggang Oke kita panggang selama kurang lebih 30 menit di suhu 170 derajat ya nah nah ini dia ya guys tuh ini udah matang lagi banget nah ini bisa langsung kita keluarin dari loyang nah ini dia browniesnya udah jadi selamat mencoba kita coba di rumah ya ini enak banget nyoklat coko chip yang ada di adonan tepungnya itu meleleh jadi kayak lumer-lumer coklat gitu loh enak banget kalian wajib cobain di rumah ya karena ini juga bikinnya gampang dan udah aku praktekkan semuanya oke terima kasih yang nonton sampai habis jangan lupa klik tombol subscribe like and share jangan lupa di share ya videonya Oke see you bye 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 you 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 you